Klara Setkin, sosok revolusioner dibalik Hari Perempuan Internasional, KOMPAS.com Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day BWD yang dirayakan hari ini sulit dilepaskan dari peran perempuan revolusioner bernama Klara Setkin, aktivis buruh dan pembelah hak perempuan itu menjadi tokoh yang mencetuskan ide perayaan Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret dikutip dari The Guardian. Setkin mengusulkan ide tersebut pada Konferensi Internasional Wanita Pekerja di Copenhagen pada 1910. Usulan itu diterima oleh 100 perempuan dari 17 negara yang hadir dalam konferensi tersebut. Adapun perayaan Hari Perempuan Internasional, awalnya merupakan bagian untuk memprotes ketidakadilan yang diperoleh para buruh perempuan lewat gerakan kolotif tersebut, Klara Setkin dan Rekan. Rekannya mengampanyakan perubahan terutama menyangkut kesejahteraan. Semula, Klara Setkin belum memiliki usulan tanggal untuk Hari Perempuan Internasional. Tanggal 8 Maret baru dipilih setelah muncul aksi demonstrasi besar yang dilakukan perempuan di Uni Soviet pada 8 Maret 1917 untuk menuntut dihentikannya Perang Dunia. Baca juga perayaan Hari Perempuan Internasional di berbagai penjuru dunia sebelum mengusulkan ide Hari Perempuan Internasional. Setkin dikenal sebagai sosok yang gigih dalam memperjuangkan hak buruh dan perempuan. Ia memiliki keyakinan bahwa sosialisme dan komunisme adalah satu. Satunya gerakan yang dapat melayani kebutuhan perempuan kelas pekerja. Setkin telah terlibat dengan gerakan sosialisme dan komunisme di Jerman sejak 1870. An, namanya sering muncul dalam laporan surat kabar Manchester Guardian di Kongres Sosialis dan Serikat Buruh Internasional Tahunan. Setkin dikenal sebagai pemimpin yang memiliki keterampilan dalam berpidato. Pidato Setkin disebut dapat membangkitkan gairah orang mendengarkannya. Ia pernah bergabung dengan Partai Komunis Jerman dan menjabat diri cistat Dewan Legislatif dari 1920 hingga 1933. Saat partai itu dilarang oleh Adolf Hitler. Baca juga Presiden Nikon kunjungi China saat AS berupaya memecah komunisme. Pada 1932, perempuan kelahiran 5 Juli 1857 itu kembali terpilih sebagai anggota reik cistat yang membuatnya menjadi anggota tertua saat itu. Clara Setkin meninggal dunia pada 20 Juni 1933 dalam obituari yang ditulis oleh Manchester Guardian. Setkin disebut sebagai nenek komunisme. Obituari itu menuliskan bahwa harus diakui bahwa Setkin mempunyai warisan dan kontribusi yang akan terus dikenang, yakni Hari Perempuan Internasional.